Iya gak? Aku banget, gindah banget maksudnya. Parsenya dibuang, wow ini dari Voss SD apakah bakal seperti Bossgur yang bakal mengemankan tiga support milik Udil? Atau justru akan berbeda trafficnya kali ini? Alter Ego membuang masih dengan Nathalie yang sangat-sangat mengganggu dengan tiga kali silent-nya triple silent, bukan triple kill ya. Triple silent, Hellcut, Nathalie. Nathalie ya. Kemudian siapa lagi ya mas silence? Udah ya? Tengah ada sih. Atlas dibuang. Iya itu knock up. Wih, enak tiktok banget dia. Anjay. Santuy banget nampaknya pemain-pemain dari Alter Ego. Masih mencoba untuk memilih satu hero terakhir yang akan diamankan apakah core-nya atau mungkin. Uranus sebagai sideline-nya. Jadi dibiarkan terbuka lagi core-core-nya untuk first pick ternyata Link yang di-ban. Oke. Link tidak boleh dimainkan oleh tim EVOS SG begitu pula juga untuk Alter Ego. Tapi Esmeraldanya terbuka. Atlas-nya di-ban. Kufra mungkin kalau misalkan mau. Kaja, Kaja. Tapi tadi nggak pakai Kufra. Iya. Kaja. Pompol Kupa. Lilian Murphy tadi pakai Atlas. Dan bagus banget Atlas-nya loh. Asli. Berkali-kali loh. Ya makanya langsung di-ban kan di game yang kedua ini. Cloud, masih ada Cloud juga. Lilian Murphy bagus juga main Kufra. Iya. Sebenarnya bagus aja. Cloud dan Uranus kayaknya. Oke. Berarti mungkin Chong lagi mungkin ya bisa jadi. Bisa jadi. Atau diambil sama EVOS SG. Atau iya mungkin EVOS SG mungkin pengen kali ya daripada dibuang ke Murphy gitu. Tapi coba kita lihat siapa. Masih ada Kufra juga. Masih ada Popol Kupa. Angel lah kalau memang mau di combo-in dengan Esmeralda. Bisa juga tapi ada Atlas juga. Kali ini siapa yang akan dipilih oleh EVOS SG. Angel lah. Angel. Dan juga mungkin kayak Owl. Wow ini EVOS SG cukup kuat untuk war-nya sih. Fight-nya sih cukup kuat. Untuk tiga pick pertama ya. Tapi kita lihat tadi bagaimana mereka meng-counter. Pick yang dipilih oleh EVOS SG kali ini. Masih ada Tamus tapi Selena. Hei. Hei hei hei. Jari saja melupakan Selena dari Lord Udil. Oke. Akan dibuangkah ke arah Jauh Head dari tim Altar Eagle Support untuk biar tidak di pick oleh EVOS SG. Atau mungkin lebih ke arah. X-Borg. Tamus. Eh sorry Tamus. Yep. Chow. Chow. Chow nya tapi bisa diambil sih. Iya 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 iya. Hei Lancelot ternyata masih tidak mau mengambil resiko dari Savage yang baru-nya. Padahal ya feelingku ini kayaknya EVOS SG bakal Esmeralda mid. Kenapa dia ban Encelot? Ya biar lebih mengamankan lagi kali ya. Soalnya masih ada kemungkinan Esmeralda tuh bisa di sideline atau di mid. Cuma tadi di game sebelumnya kan mid kan. Iya. Dan juga seperti Onyx. Ingat gak? Kombo Esmeralda yang kemarin. Namain Jela ya. Namain Jela iya. Iya makanya. Tapi EVOS mereka bisa buang ke arah Tamus mungkin. Tamus iya bener. Oh X-Borg nya justru ini buang. Yang tidak bisa pakai X-Borg lagi. Oke. Pai. Apakah kamu dengan Feng Shui kamu tetap memakai Tamus? Seperti tadi. Aku agak sedikit bingung nih kali ini. Tamus sih untuk landing face kuat loh. Udah gas Tamus. Halo alter ego. Iya Kornet. Pakai Tamus aja. Aduh sebentar Kornet kita lagi diskusi dulu. Udah percaya sama Kornet. Cow cow cow. Enggak saya gak mau. Oh Baksia ternyata. Baksia ternyata. Dia tidak percaya Kornet. Ya iyalah siapa Kornet? Hei Popol Kupa. Wah ini kalau ngambil Chow. Atau Kufra. Karena tadi Kufra nya juga dipakai di game pertama ya. Lumayan ngeselin juga sih. Terian Rage nya. Terian Rage nya. Atau Marshmint. Kayaknya aku gak yakin dia ambil Marshmint deh. Enggak ya. Enggak tau ya. Jadi mid nya Esmeralda gitu. Hyper carry Esmeralda. Eh. Marshmint. Jeng 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 jeng. Oh my god. Ini menarik. Berarti sebenarnya ya. Popol nya bakal jadi tank. Iya di mid lagi. Oh my god. Nah sideline nya siapa ini kalau begini. Angel lah. Angel sama. Eh gimana aja. Angel sama Esme. Sabar sabar. Angel sama. Iya Angel sama Esme. Esme ya. Oh iya benar. Carry nya hyper carry ya. Untuk awal awal berarti. Ya Lu Yi damage yang paling sakit kan. Iya. Lu Yi. Kaja kaja. Please. Oh Gashen. Gashen. Wah. Untuk offline. Siapa yang pake pertanyaanku. Ini menarik banget alter ego. Dengan skin legendary. Pai. Belum di swap. Hah. Pai pake Uranus. Ngebak ngebak ngebak. Ngebak. Oke. Udil dengan Selena nya. Tapi mereka pede banget sih. Dengan pick and draft seperti ini. Meskipun emang agak beresiko. Gashen tipis banget kan. Dan. Tapi emang. Emang Gashen tuh udah. Kata Profesor Kabi juga cuma sudah lama. Dimenta untuk di offline. Cuma untuk baru-baru ini. Belum banyak ngebak ya. Sudah mulai muncul lagi. Ya sudah mulai muncul lagi pelan-pelan. Cuma bukan menjadi purity. Itu kan gara-gara di band aja tadi. Iya. Gara-gara pentingnya. Gashen. Saya belum punya skin legendary nya. Tolong Moonton. Kirimkan ke Kornet. Sekarang juga. Tolong. Oke. Saya gak punya. Sedih event udah gak ada lagi. Gak apa-apa. Aduh. Diamond gak ada. Event gak ada. Apa yang ada. Kornet gak ada apa-apa. Wow. Bener juga. Wow. Oke. Kita masuk ke game yang kedua teman-teman. Sekali lagi. Sekali lagi. Jangan lupa di follow untuk MPL nya. MPL Indonesia. MPL ID untuk Dinimo TV nya. Kita akan segera mencari tahu siapa. Yang akan mendapatkan slot. Jangan lupa ke play off antara EVOS SG. Melawan Alter Ego dan masih dipandu oleh Kornet dan juga Bobocat. Wow. Gashen nya dipegang sama Yam. Ya bener banget Yam. Tidak dituker, tidak diganti. Iya. Wah. Demet saya lihat sama si Meng-Meng. Aduh sakit banget sih Sally Boy. Harus berhati-hati Sally Boy. Wah ini kumpanya. Wah bisa hilang sih. Kalau Leo Murphy nya sih. Nebein banget sih. Dia tapi bisa kehilangan satu wave. Eh tapi GBL juga. Wah tipis banget. Oke. Kena slow efek tapi Leo Murphy. Ini bener-bener di push abis-abis. Diimajin lagi solider yang sangat baik dari seorang Udil. Sudah level 2. Yam nya mulai datang. Di dapatkan lagi Yam nya. Baik banget tiba-tiba ada backup dari teman-teman. Alter Ego. Kupanya bener-bener ngegigit banget. Galak banget. Belum dikasih suplemen karena masih level 1. Dua poin pertama untuk Alter Ego. Yes. Bener sekali. Ini early yang sangat baik. Walaupun Sally Boy nya agak ketinggalan. Iya gak apa-apa. Ada Yam. Tapi daripada dia kepikok ya. Ada Yam. Eh eh. Oh masuk semua kombonya. Hello. Masuk nggak ternyata. Soalnya ada Louis dan Angela tuh rame kayaknya. Bener banget. Masih level 1 Sally Boy nya. Bahaya, bahaya, bahaya banget. Baru dibilang. Dia sudah recall untuk menyelamatkan dirinya di early game. Tapi dia juga harus tumbang sekarang. Wow. Ini lumayan sulit karena memang Evos dengan pemilihan hero nya mereka agresif banget di early game. Dan yang bincernya tuh bener. Situ mulu Cloud nya. Ya memang. Tadi kami juga bilang kan. Sebenarnya Cloud tuh jadi sasaran yang empuk banget sebenarnya. Iya. Dijagain tuh liat. Ini bener-bener si Ion pake Popol Kupa. Bagus banget loh zoningnya. Potato. Tidak bisa flicker karena dia pake Flameshot. Coba untuk di stun potato nya. Ke arah seorang Udil. Terkena trap. Tinggal soliter. Tapi tidak ada mana. Udil harus dash ke arah belakang. Dan bahkan Angelanya masih hidup. Masih bisa survive. Dan Cloud nya juga masih harus farming. Iya. Tapi udah mulai terlihat pergerakan ke arah buff dari Cloud kali ini. Dari Cloud bener. Oke Pai nya masih coba untuk survive. Ionic Edge kali ini. Yang bakal maksain untuk mendapatin Ion. Tapi diharuskan karena satu untuk satu. Karena Flameshot dari Angel lah. Dan juga ada damage dari Tourette ya. Yang bukan Angel nya Evos. BA nya Evos. Hei. Hei. Kamu tau aja sih. Hei. Tapi ternyata liat Unity nya mengarah ke arah Soul. Soul nya udah mulai level 4 kali ini. Harus berhati-hati. Karena Silly Boy The Miracle Boy tiba-tiba udah level 5. Wow. Dispam terus liat piring tetangganya. Tapi liat disini Pokemon. Oh one more hit. Dan harusnya hilang karena dia pake Retribution. Connect semuanya. Soul nya sekarang di arah bottom lane. Leo Murphy. Ada Odil juga. Masuk Soul Eater. Tapi ada diversion yang mungkin akan mengantarkan dia pergi jauh dari sana. Oh enggak jauh ternyata. Hanya ke arah bawah doang. JP ada Soul nya harus tumpang. Dan karena stun. Pai nya bakal masih ada Feng Shui. Gak bisa. Ternyata dia juga harus tumpang dibalaskan satu untuk satu. Tapi ini bakalan buying space banget buat Yam ya. Ngecicil dulu. Gak apa-apa. Dikit-dikit. Nabung. Kalau kayak. Kalau masalah kata Kornet tuh ya. Yaudah gak apa-apa. Ya kayak KB ya. Nabung kayak KB. Lampu-lampu-lampu. Terkena start. Blazing duet. Masih bisa bertangkat. Tidak ternyata. Ada panah dari seorang Odil. Arrow nya. Lihat di sini. Langsung digigit lagi Soul Eater. Tapi ada polis armu nya. Tidak ternyata siapa-siapa. Langsung dimajuin lagi Odil ya. Pake Cyclone Eye bisa mundur ke arah belakang. Odil. 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 Bener banget. Dan turtle nya juga terbuka. Untuk tim. Alter Ego kalau mereka mau. Di turtle yang pertama. Di menit 4 ya. Cukup lama ya. Turtle nya belum diambil siapapun. Iya. Soalnya mereka fight-fight terusan ya. Kupanya. Dikasih suplemen. Kupanya. Meng-meng nya jadi besar. Jadi galak dia. Awas. Ada anjing galak. Ada kucing galak. Seri galak-galak. Ya. Uh damage nya masuk. Lihat kombonya masuk. Odil ya. Mau mencaklar. Tapi sayangnya. Masih ada hardguard ya. Dari saraya celana. Tidak bisa. Potato. Masih bisa untuk kabur. Sally Boy. Oh ada trap. Ada trap. Dimakan sama trap nya. Udil Surbakti. Wah gila. Itu sih bagus banget sih. Kayak makronya dari. Si Udil ya. Dia tau nih Sally Boy gak nyampe gitu basic attack nya. Dia langsung taruh trap disitu loh. Yes. Dan turtle nya akhirnya didapatkan di menit 4. Oh my god. Alter Ego Esports. Diam-diam. Mulai menyetir jalannya pertandingan kali ini. Di lima menit pertama kita. Sudah ada 13 war yang terjadi. Empat sembilan di pegang sama Alter Ego Esports. Dan memang sih sebenarnya dengan adanya Cloud then memang... Udil sunger sekali. Popolnya emang tipis banget. Dan panahnya. Kan yang memang ngeselin kupanya ya sebenarnya. Iya bener. Dikasih trap lagi untuk Vision dari seorang Udil. Airon nya. di arah bawah tampaknya akan menjadi gengking yang terkena stun dari Leo Murphy ada Udil juga langsung masuk tidak ada trap cakaran yang gak terlalu sakit soliter yang gak terlalu sakit terkena trap tapi miss ternyata naga-naga kecilnya seperti naganya Yunzow anaknya naga Yunzow iya yang belum bisa dipakai nanti ya iya benar oke kali ini masih coba untuk tarik ulur terlebih dahulu dari kedua tim karena sebenarnya VSG juga masih punya kesempatan ya masih punya chance ya masih banget jangan sampai terjadi kesalahan-kesalahan minor tuh biasanya iya minor mistake ya harus dikurang-kurangi tapi ini Sally Boy sekarang udah mulai menyusul sih iya udah mulai kelihatan nyusul udah level 10 udah level 10 bahkan sekarang iya Pokemonnya masih farming terlebih dahulu dia udah ke pick off dua kali belum ada assist jadi seharusnya Sally Boy lebih menang dari sisi net worth ya iya benar 3500 sama 4500 padahal awal-awalnya dia yang ini ya dihabisin nih tapi sebenarnya ya bagusnya adalah Yamnya juga nge-shatdown Pokemon 2 kali tadi makanya iya Cek Nastan masih ada purify masih ada kupa juga dipanggil kupanya biar dapetin absorb Sally Boy dari belakang liat tipis banget kupanya langsung dilempar pisau cukur 5 biji sama gas jam gas jam lele murfi lumayan lumayan mulai-mulai nih udah mulai sticker-sticker ada sticker udill juga skret-skret halo what's up bro hello my friend eeeh muter lagi ke arah belakang kok bisa gitu sih muter ke belakang keren banget keren banget iya kaya di drift gitu iya cek 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 ini liat empat objektif turret didapetin sama alter ego ini bakalan mengandangi menuju lima yes mengandangi EVOS ESG mau kemana kamu deh enggak bisa kemana-mana deh lagi PSBB new normal stay at home aja ya stay at home stay at base yes dan total yang kedua didapatkan lagi oke enggak apa-apa sebenarnya memang objektifnya di area bawah ya jadi mau ngomong atasnya enggak ada yang jagain necklace of endurance juga sudah didapatkan oleh udill painnya masih cukup kaget 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 ada pada ada oleh udill patut tidak atas piliar juta rupiah tidak bahkan oleh udill saja ini Selly Boynya belum blazing duet loh dari tadi bener banget ya lihat Ayan Ayan mau kemana sebal banget dan DBC terlalu menyakitkan didapatkan lagi trapnya masih malu lebih oh my god didapatkan lagi buat kemana di versi yang gak bisa dan wipe out untuk team alter ego oh my god langsung ngedapetin dua objektif turat kah kali ini pindahnya sudah mulai berjalan enggak ternyata ya masih bersabar oh bisa dapetin atas kayaknya bisa dapetin atas seharusnya episode trap belum dipasang episode error langsung disepam aja tidak kira siapa ampun tapi leo murphy tapi leo murphy nya matisiasnya tapi gak apa-apa dapetin turatnya ratas dengan gratis kenapa sih Pokemon tadi Pokemon ini posisi sama kayak game pertama dimana atasnya pecah duluan bener di spam lagi panahnya ini kalau aku bilang ya udill ini master of support skrut skrut gila sih ngeri banget dia gak cuma micro sama makronya dia kayak apa ya bisa dibilang kayak ya makro sih sebenarnya rotasinya map awarenessnya lihat tuh silly boy bahkan yang awal-awalnya terbully dia yang membully balik sekarang sekarang memang makanya kalian yang suka ngebully jangan ngebully ya lihat dibully balik tuh udah ada pelajarannya guys buat kalian yang dibully stay positive ya teman-teman ya tetap berkarya asik anjay gila Momo Chan golden baby banget apa sih lu muji diri lu sendiri Momo Chan gak apa-apa soalnya gak ada yang muji saya tidak bilang ya oke selamat datang bapak Lord yang terhormat Dylan of Dawn lucu ya kalau dari samping tuh keren banget tapi kalau dari depan biasa aja gitu kalau dari belakang kemarin keren banget kameranya emang ada kamera dari belakang iya ada yang kemarin kemarin di bawah iya bener yang aku bilang keren banget dari buntutnya keliatan liat Sally Boy attack speednya attack speednya damage-nya easy peasy oh my god ya meskipun regernya gak segede Uranus gak apa-apa lah Gashen nih liat karena potato tidak bisa untuk mengusir Gashen Legendary yang skinnya belum dipunyai oleh Cornet papi-papi boomnya hilang begitu saya ini selerau soliternya kena kari-kari diajar balik kalau flicker karena belakang leo Murphy-nya masuk tapi terlalu tebal db-cang oh my god seliboy oh my god dari seliboy si bojil kecil double kill maka triple kill dari odesor bakti oh my god mania mania oh my god mudih dan wipeout yang kedua langsung mengarah ke base dan itu dia alter ego menuju ke playoff oh my god Indutprime 2 pilih Indonesia dari grup A dan B berhasil menuju ke babak playoff selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati